Yes, berikan informasikan bahwa mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio tidak hadir menerima tanda kehormatan Bintang Mahaputra di Istana Negara pada Rabu pagi ini. Ketidakhadiran Gatot disampaikan melalui surat yang dikirimkan ke Presiden Joko Widodo. Kepala Seketarian Presiden Heru Budi Hartono menyatakan ketidakhadiran Gatot merupakan hak pribadi. Isinya ada beberapa yang beliau tidak setuju mungkin kondisi COVID dan harus memberikan perhatian kepada TNI di suratnya seperti itu dan ditujuan kepada Bapak Presiden dan itu haknya beliau. Yang jelas negara memberikan, menyelaksanakan tugasnya, kewajibannya untuk memberikan kepada para mantan-mantan menteri, mantan Panglima TNI, Kapolri, Kepala Staff yang memang patut diberikan. Dan itu kan diproses di Dewan Gelar Keorangatan, ada Dewan Khusus dan itu tidak. Jadi kalau tidak hadir, ya mungkin tanda jasanya diserahkan ke negara lagi.